Kecamatan Kadu Dampit Kabupaten Sukabumi menghias kampung dengan gapura hias dengan warna-warni dan lukisan tiga dimensi. Rencananya gapura hias tersebut akan diikutsertakan dalam perlombaan festival Gapura Cinta Negeri yang digelar Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian Sekretariat Negara. Untuk memberiakan HUD RI ke-74 para warga Sungapan Kecamatan Kadu Dampit Kabupaten Sukabumi menyambut dengan cara yang unik yaitu menghiasi pintu masuk gang. Gang padat penduduk tersebut dihiasi dengan gapura menarik yang dihiasi dengan bahan limbah daur ulang. Seperti karung beras dan sterofoam, serta tali rapia yang dibuat seperti lorong berwarna merah putih sepanjang 20 meter. Di atas gapura bertengger burung garuda sebagai lambang negara yang dihiasi dengan bendera merah putih. Di kiri kanan gapura terdapat tokoh pewayangan semar, bima dan gatot kaca. Tidak hanya itu, saat melintasi gapura tersebut terdapat lukisan 3 dimensi kereta mas rapid transit atau MRT dan sejumlah pernak-pernik lampu yang tidak kalah instagramble. Tampak sejumlah warga hingga anak-anak bersuap foto di dalam gang tersebut. Gapura ini merupakan hasil dari swadaya warga. Rencananya gapura hasil kreativitas warga akan diikut sertakan dalam festival Gapura Cinta Negeri yang digelar Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sekretariat Negara. Tanya dari karung, 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 bekas, karena warga di sini kan kebanyakan profesinya sebagai tani. Jadi dari lima ya kan? Dari lima. Terus apa lagi? Satu lagi dari strokong, strokong, bekas, bekas. Sementara itu warga mengaku senang dengan adanya gapura yang merupakan kreativitas pemuda di daerah tersebut. Sehingga bisa dijadikan tempat untuk swad foto ataupun foto bersama warga lainnya. Bikin menarik. Ini kan temanya 17 Agustus ya. Jadi ada gapura. Jadi kayak apa? Tiga dimensi. Tiga dimensi gitu. Terus bagaimana melihat ini? Diabadikannya seperti apa? Di format atau di bawah? Kan banyak yang foto-foto juga ke sini. Jadi tempat foto-foto juga bisa. Kedepannya seluruh dinding tembok yang ada di daerah ini akan dibubuhkan lukisan tiga dimensi. Hal tersebut bertujuan untuk menjadikan kampung ini sebagai kampung wisata di Sukabumi. Budi Setiawan, Bandung TV Sampai jumpa di video selanjutnya.